Kita semua protes, iya terang aja anak pejabat, terang aja anak anggota DPR, CCTV-nya ada, saksinya ada, dan lain-lain ada. Dan pada saat itu beritanya viral dong, ini aja tukang warung tau ya namanya Didi, viral banget. Hakimnya parah tuh ya, dia ngebelain yang bunuh. Tapi luar biasa, ini karena mungkin kenapa dia bebas? Dia anak anggota DPR. WEN, lu tau gak ada berita itu? Yang ada orang, cewek meninggal di Surabaya terus kabarnya yang bikin orang itu meninggal dibebasin. Oh iya, kemarin rame tuh. Hakimnya parah tuh ya. Dia ngebelain yang bunuh. Gak tau. Tapi luar biasa, ini karena mungkin kenapa dia bebas? Dia anak anggota DPR. Oh anak pejabat. Kan sekarang lagi musim kan anak-anak pejabat. Iya iyalah. Kalo ngebunuh bebas. Kalo mau naik jadi, mau naik jabatan hukum bisa diubah. Kan musim kan anak-anak pejabat kayak gitu. Gak ngerti aku mas. Nah ini menarik sih sebetulnya kondisi sekarang. Ada istilah di masyarakat, no viral, no justice. Itu fenomena umum. Seolah-olah sebuah kasus harus viral dulu, baru kemudian akan ditangani dengan serius oleh aparat keamanan dan kita berharap ketemu keadilan di situ. Jadi ada kisah. Udah lama kisah. Dan ini viral. Seorang perempuan, pacaran. Cowoknya anak anggota DPR. Mungkin mereka berantem. Lalu kemudian kelihatan ada CCTV. Ada saksi. Katanya ceweknya ini sampai di lindes mobil. Dan meninggal. CCTV-nya ada. Saksinya ada. Dan lain-lain ada. Dan pada saat itu beritanya viral dong. Ini aja tukang warung tau ya namanya Dini. Viral banget. Tapi kan namanya viral masanya sebentar. Setelah itu kita lupa. Kita masuk ke viral yang lain. Misalnya calon gubernur yang belum cukup umur. Viral juga. Calon wapres yang belum cukup umur viral juga. Jadi viral ini masanya sebentar. Waktu itu iya pihak keamanan cepat menangani. Menangkap pelakunya. Atau yang diduga pelaku. Dan anak seorang anggota DPR dari fraksi PKB. Namanya siapa Ronald Tanur ya. Namanya Ronald Tanur. Bapaknya Edward Tanur. Itu ditangkap sudah. Lalu masuk ke pengadilan. Setelah masuk ke pengadilan. Lupa dong masyarakat. Seolah-olah. Udah dong. Udah ditangani pengadilan. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Lalu sekarang viral lagi. Kenapa masalahnya? Karena pelakunya dibebasin bro. Divonis bebas. Dan kita semua kaget. Inilah akibatnya gak viral terus. Viralnya cuma sebentar. Masa sih? Satu kasus harus kita viralin terus-terusan. Harus kita kawal terus-terusan. Agar hukum berjalan dengan baik. Dan bukan cuma kita loh yang sebelah. Gue pernah dapet. Belum lama ya. Kemarin atau kemarin lusa gitu. Satu ajakan dari Teo Neng. Rike Diah Pitaloka. Untuk mengisi semacam petisi. Dari Chance ORG. Untuk memprotes kasus ini. Dan kabarnya anggota-anggota DPR juga marah terhadap putusan ini. Yang irasional. Iya. Kalau kita sebagai masyarakat biasa ya gue gak tau pertimbangan hakim kayak apa. Tapi kalau kita masyarakat biasa. Ngeliat ada CCTV-nya. Ngeliat ada bukti yang clear. Terus masalahnya apa? Ada perempuan yang terlindas mobil. Dan kemudian akhirnya jadi meninggal. Terus masalahnya apa? Pelakunya dibebasin. Nah sekali lagi kita gak tau pertimbangan hakim. Masalahnya dimana. Tapi yang jelas. Ketika kasus ini berhenti viralnya. Dan masuk ke ruang-ruang resmi pengadilan yang kemudian publik gak bisa lagi mengawal. Kita punya resiko nih yang hal-hal seperti ini. Resiko dimana publik tidak lagi mengawal. Artinya kepercayaan kita. Pada sebuah mekanisme hukum. Kepercayaan kita pada sebuah proses yang secara akal sehat saja gak mungkin lah dibebasin. Toh nyata-nyatanya bisa loh. Paling kita semua protes. Ya terang aja anak pejabat. Terang aja anak anggota DPR. Jadi kalaupun ada seorang perempuan jadi korban. Perempuan ini single mother. Punya anak. Dan anaknya harus kehilangan ibunya. Karena perilaku seseorang. Ya sudah. Terima nasib. Inilah problem hukum di Indonesia. Dan kasus bebas murni ini. Itu bukan cuma kasus ini saja. Ada banyak kasus. Kayak kemarin misalnya. Kan ada juga banyak kasus yang kemudian mestinya menjadi terang benderang. Akhirnya menjadi gelap gulitah karena keanehan. Ada misalnya kasus di Bandung. Cirebon ya. Yang korbannya itu pembunuhan. Lalu kasusnya rame lagi gara-gara film. Gara-gara ada orang kesurupan. Kasusnya rame lagi dan sampai sekarang kemudian menjadi perdebatan luar biasa. Ada lagi kemarin putusan hartanya Rafael Alun. Yang disita oleh aparat harus dikembalikan. Kartanya itu tidak ada hubungannya dengan korupsi. Ini gue aneh deh. Di Indonesia kok gitu banget sih mas? Ya iyalah ini negara lu kayak gini. Lah terus gimana sih orang yang kecil kayak saya gini? Ya sekarang kalau lu orang kecil senjata kita cuma satu. Viral. Makanya Pak Jokowi aja ngajak influencer biar viral ke IKN. Jadi selevel Pak Jokowi senjatanya harus viral juga. Harus viral. Artinya nggak bisa menggunakan mekanisme umum. Semua ini apa-apa viral. Apa-apa viral. Apa-apa viral. Dan viral itu menjadi satu-satunya senjata di tengah ketidakpastian. Ada ketidakpastian hukum. Ada ketidakpastian bagaimana misalnya pembangunan IKN gitu. Orang masih bertanya-tanya oh ini jadi apa nggak. Ya harus diajak para inventor agar viral. Oh viral. Nah viral bukan spiral. Gitu. Jadi viral itu menjadi senjata satu-satunya orang-orang kayak kita. Kaum yang tidak punya akses pada kekuasaan. Kaum yang tidak punya akses pada pengambil keputusan. Kaum yang tidak punya akses kepada pejabat. Satu-satunya senjata cuma viral. Dan ternyata senjata ini juga digunakan oleh penguasa. Viral lawan viral. Yang paling bahaya adalah ketika viral kemudian dibalas dengan tuntutan hukum. Si temen gua Palti itu mengalami kasusnya atau isunya yang diviralkan sama Palti. Lalu sekarang Palti harus menerima konsekuensi hukum. Inilah suasana hukum kita. Bagi penguasa hukum bisa ditekuk-tekuk. Bagi orang yang punya kekuasaan hukum bisa dipermainkan. Bagi orang yang mau mendorong seseorang yang belum punya kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu. Hukum bisa diubah. Tapi bagi masyarakat kayak kita. Satu-satunya senjata kita cuma handphone kita. Viralin. Kan banyak tuh sekarang tuh. Ada petugas yang menangkep mobil tetapi kemudian sebetulnya gak salah. Akhirnya di videoin jadi viral. Kemarin juga ada anggota dari satu organisasi ngamuk-ngamuk karena sempit mobilnya dia lawan arus diviralin. Viral satu-satunya senjata kita. Dan kita berharap bukan ini satu-satunya. Kita berharap bahwa para penegak hukum gak harus nungguin viral. Tegakin hukum dengan baik, tegakin hukum dengan benar agar kita punya harapan. Jangan sampai kasus-kasus kayak Ronald Tanur itu yang sudah ada bukti yang jelas kemudian masyarakat bertanya-tanya. Loh CCTV-nya ada. Loh saksinya ada. Loh buktinya clear. Kok bisa bebas ya? Apa karena dia anak pejabat? Kita gak tahu. Tapi ya sudah lah kita terima nasib. Thank you. Gue udah ya. Balik dulu. Eh, layar dulu mas. Besok-besok-besok. Sekalian. Masukin bond sekalian. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya.